Baik, teman-teman kita akan lanjutkan tutorial kita menggunakan ProPresenter versi 7. Saya siapkan dulu programnya. Seperti ini, ini adalah yang sudah kita lakukan di tutorial terakhir. Sudah ada lagu di sini. Nah sekarang kita coba review dengan mengimport tambahan lagu ke dalam ProPresenter ini. Saya sudah siapkan lagunya di MS Word. Misalnya kita memasukkan kami memuji kebesaranmu. Pertama kita tentukan dulu mana yang verse dan mana yang chorus. Ini verse 1. Verse 2. Oke, kalau sudah siap kita copy. Kemudian kita kembali ke ProPresenter. Kita import. Line break. Delimiternya kita kasih 3. Nah, biasanya di ProPresenter dia akan menggunakan theme terakhir yang kita gunakan. Yang terakhir kita gunakan adalah theme lagu. Ada tulisan lagu di sini berarti theme itu yang sedang kita gunakan. Library kita masukkan ke lagu-lagu. Kita masuk ke edit untuk mengecek. Byte pertama sudah oke. Byte kedua. Kusaksikan bintang guru angkasa. Tanda kebesaranmu semua sudah oke. Kami memuji kebesaranmu sungguh besar kalau aku. Ini sudah oke semua. Verse-nya juga sudah oke. Kalau sudah kita berjudul kami memuji kebesaranmu. Oke, kalau sudah kita langsung import. Nah, seperti ini. Lagu bersyukurlah. Kita lihat di sini arrangementnya dia menggunakan chorus saja. Jadi kita coba ubah ke master dulu. Supaya kita mudah ketika meng-input lagu ke dalam playlist nanti. Oke, kalau semua sudah oke. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara menambahkan background. Nah, untuk menambahkan background. Kita tentukan dulu apakah misalnya intro, verse, dan chorus. Ini akan menggunakan background yang sama atau background yang berbeda. Kalau kita menggunakan background yang sama, biasanya background itu akan kita taruh di awal. Tapi kalau kita menggunakan background yang berbeda, maka background itu akan kita taruh di awal dari masing-masing group. Misalnya di intro, verse, verse 2, dan chorus. Nah, sebelum memasukkan background, kita perlu siapkan dulu backgroundnya. Maka di sini di media, kita perlu import media dari dalam folder yang sudah disiapkan. Saya sudah siapkan background di sini, di dalam folder. Ada fast, ft, dan slow. Fast ini adalah untuk background-background lagu yang memiliki irama cepat. Contohnya ini, saya klik. Nah, ini cocoknya untuk lagu yang berirama cepat. Atau ini misalnya. Ya, ini juga cocok untuk lagu berirama cepat. Lalu kemudian yang berirama lambat, misalnya seperti ini. Ya, backgroundnya lebih lambat. Oke, ini hanya contoh saja. Saya baru siapkan tiga. Kalau untuk ft ini untuk pembacaan alkitab. Oke, kalau sudah disiapkan seperti ini. Sudah di foldernya masing-masing. Sekarang kita kembali ke pro presenter. Untuk menambahkan media, seperti halnya kita menambahkan lagu. Maka perlu disiapkan dulu library-nya. Library untuk media ada di sini. Dalam bentuk playlist. Jadi, kita buat dulu. Di sini ada tiga pilihan. New playlist, new smart playlist, dan new playlist folder. Kita buat dulu new playlist folder. Kita kasih nama lagu-lagu. Artinya, background ini akan kita gunakan untuk lagu-lagu. Lalu, di dalam folder lagu-lagu ini kita buat smart playlist. Saya lebih suka menggunakan smart playlist dibanding playlist. Karena, kalau playlist, media yang kita import akan dimasukkan ke dalam foldernya pro presenter. Jadi, semakin banyak media yang kita import, maka folder atau directory dari software pro presenter ini lama-lama akan penuh. Dan, kalau pro presenter ini kita install di drive C, maka itu berarti drive C kita akan cepat penuh. Nah, sementara saya lebih suka apabila media-media itu tetap ada di drive D, atau di drive yang khusus disediakan untuk data. Jadi, lebih baik kita gunakan smart playlist. Smart playlist kita buat. Lalu, kita cari dia ada di folder mana disimpan. Saya simpan itu di sini. Teman-teman mungkin menyimpannya di tempat yang berbeda. Silahkan disesuaikan. Video. Loop. Nah, kita mau buat dulu yang fast. Ini untuk lagu-lagu yang cepat. Nah, ini dua folder. Langsung masuk. Lalu, kita import lagi yang slow. Slow. Baru kemudian kita pilih dua-duanya. Kita arahkan ke sini. Jadi, semua ada di sini. Yang slow. Ini yang fast. Nah, kelebihan dari smart playlist ini, apabila nanti kita tambahkan video di dalam folder yang sudah kita siapkan tadi, maka di Pro Presenter otomatis akan bertambah dengan sendirinya. Jadi, saya lebih suka menggunakan smart playlist ini. Sehingga kita tidak perlu lagi mengimport-import video ke dalam Pro Presenter karena semuanya sudah ada di folder data. Nah, lagu bersyukurlah ini adalah lagu dengan tempo yang lebih cepat. Maka, kita ambil background fast. Kalau kita ingin supaya background itu digunakan terus dari awal sampai akhir, maka disarankan kita tarik dari media, kita tempatkan itu sebelum slide yang lain. Baik intro, first, maupun course. Jadi, dia ada di awal. Sehingga kalau kita mau tampilkan, dia akan seperti ini. Dia akan mulai dengan background dulu. Textnya belum tampil. Kita coba tampilkan di audience. Nah, seperti ini. Begitu kita klik lagu, lagunya akan muncul. Begitu seterusnya, setiap kali kita klik, dia akan otomatis muncul. Seperti itu. Dan background videonya ini akan terus dimainkan. Jadi, begitu sampai di bagian akhir di sini, dia akan kembali lagi ke awal. Begitu seterusnya. Jadi, sistemnya dilooping. Video itu akan diputar terus-menerus sebagai background. Nah, itu kalau kita mau background itu satu background untuk semuanya. Saya hapus dulu ini. Bagaimana jika background itu berbeda-beda antara intro, kemudian verse 1, verse 2, dan course. Untuk membedakannya, maka background harus kita drag ke intro. Ini berarti background untuk intro, lalu background untuk verse. Misalnya kita pakai yang ini. Verse 1, lalu ke verse 2. Katakanlah verse 1 dan verse 2 sama backgroundnya. Kita masukkan background itu di verse 1 dan verse 2. Karena nanti kalau misalnya ada arrangement dari chorus. Dari chorus, kemudian kita balik ke verse 2. Maka backgroundnya juga akan berubah. Lalu kemudian ketika masuk ke chorus. Misalnya kita kembali ke background ini. Nah, kalau sudah, maka ketika kita mau mulai, dia akan mulai dengan background 1. Kita coba tampilkan di audience. Begitu masuk verse 1, backgroundnya pindah ke background yang kedua. Begitu seterusnya, ketika pindah ke verse 2. Nah, ketika kita masuk ke chorus, maka dia akan kembali ke background 1. Nah, misalkan di akhir chorus, dia balik ke verse 2. Maka dia akan menyesuaikan dengan background 2. Makanya tadi dianjurkan supaya di setiap verse itu backgroundnya harus sama. Jangan sampai hanya ada di verse 1. Nah, ini cara untuk menambahkan background ke dalam slide lagu yang sudah kita siapkan. Nah, bagaimana jika kita ingin menambahkan background live video yang sedang kita rekam di mimbar, maka kita perlu memasukkan yang namanya video input. Caranya kita klik video input, lalu kita klik tanda plus. Lalu kita masuk ke video input setup. Nah, di sini saya sudah ada DroidCam. Kita coba gunakan DroidCam. Seperti ini. Ini sudah saya setting. Jadi, kita tinggal add. Nah, bagaimana kalau kita belum setting? Saya coba yang belum setting ya. Maka kita masuk ke video input setup. Di sini akan kita masukkan berapa video input yang akan kita gunakan. Kalau kita mau gunakan 1, 1. Kalau 2, 2. Nah, kebetulan di sini saya gunakan 1. Kita kasih nama. Di sini saya sudah kasih nama DroidCam. Karena saya menggunakan DroidCam. Ini menggunakan rekaman dari handphone. Kita pilih di sini ada DroidCam-nya. Kalau yang USB ini, ini menggunakan webcam. Nah, kalau DroidCam saya menggunakan rekaman dari handphone. Kalau sudah, kita close. Kemudian, kita input di sini. Nah, kalau kita mau jadikan ini sebagai background lagu, kita tarik seperti tadi. Misalkan ini mau digunakan terus dari awal sampai akhir. Kita tempatkan di atas. Nah, kita coba ini tampilannya. Kita coba tampilkan di stage. Nah, dia akan tampil seperti ini. Ketika kita masukkan lagunya, lagunya pun akan masuk. Nah, seperti ini. Ini menggunakan handphone. Jadi, handphonenya saya taruh seperti ini. Kalau kita gerakkan, dia juga akan bergerak. Oke, kalau sudah kita bisa clear all. Nah, sekian dulu tutorial menggunakan media di dalam ProPresenter. Jangan lupa untuk terus mengikuti tutorial dari kami. Silakan subscribe. Dan klik tombol loncengnya, supaya setiap kali ada tutorial baru, teman-teman tetap bisa mengikutinya, karena ada notifikasinya. Sekian, dan Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.